Oke teman-teman, jadi disini saya akan unboxing sebuah paket ya teman-teman Disini adalah paket modern board Orion atau biasa disebut dengan board MV1 Langsung aja kita buka Disini saya membelinya di Shopee ya teman-teman Dan ini kondisinya bebas, saya beli dengan harga sehitar disini saya tampilkan Jadi disini paketnya seperti ini ya teman-teman Kita buka Oke, jadi disini kita mendapatkan modemnya seperti ini Dan disini saya juga beli baterai untuk modem yang ini ya teman-teman Oke Saya taruh disini saja Oke jadi untuk modemnya tampilannya seperti ini Bisa teman-teman lihat Oke seperti ini ya Untuk tampilan modemnya seperti ini teman-teman Untuk sisi bagian depan ada tombol power dan layarnya Ada logo board disini dan tampak atas seperti ini Samping kanan seperti ini ya Ada seperti ini Nah oke Seperti ini Kayak karat ya teman-teman Oke Untuk samping kiri juga sama Untuk bagian bawah terdapat tombol UPS dan juga lubang untuk reset ya Dan juga port micro USB Oke untuk bagian belakangnya seperti ini ya teman-teman Ada logo movie mac dan cara membukanya digeser seperti ini Oke Oke jadi isinya seperti ini ya teman-teman Ada bagian belakangnya Disini modemnya sudah di unlock dan juga Itu ya Sudah di bebas teman-teman Jadi tidak usah pakai baterai Dicolok saja sudah Langsung nyala Tanpa memencet tombol ini ya Oke Untuk pada bagian belakangnya Saya jelaskan disini ada Untuk Slot itu ya Kartu memori ya teman-teman Oke untuk disini Suga Slot simnya Simnya besar ya teman-teman Jadi harus pakai Seperti ini ya Namanya ini adapternya ya Oke Jadi segitu saja Langsung saja kita tes ya Saya akan pasang kartu disini ya Yaitu kartunya adalah kartu bayu Seperti ini Bayu ya teman-teman Sebentar Kartu bayu Dan juga smartphone unlimited ya Jelas smartphone unlimited ya Karena kata sellernya Modem ini sudah diganti email Dan bisa untuk smartphone unlimited Oke langsung saja kita coba ya Menggunakan adapter ya Seperti biasa Harus 2A ya teman-teman Kalau tidak 2A Modem seperti ini Tidak akan menyala Oke Langsung saja saya colokkan Jadi disini sudah saya pasang kartu bayu ya Dan langsung saja kita colokkan ke adapter yang tadi 2A ya Kita colokkan seperti ini Dan kata penjualnya Modem ini bisa juga digunakan untuk STP OpenWRT ya Yang Seperti ini Mungkin saya akan tampilkan disini Seperti ini Oke Langsung hidup ya Logo welcome Kita tunggu ya Sampai dia menyala Disini sudah menyala ya Muncul logo telkomsel ya Disini Sebentar saya matikan dulu lampunya Oke muncul logo telkomsel disini Dan kita dapat sinyal full bar ya Dan juga 4G ya Oke Dan disini berarti dia bisa untuk telkomsel ya Tapi disini saya gak akan ngetes internetnya untuk telkomsel Saya akan ngetes yang untuk smart run animated saja Karena gak saya isi kuota ya Yang kartu saya yang ini oke Langsung saja kita tes untuk smart run animated ya Apakah bisa Teman teman disini sudah menyala ya Untuk kartu smart run animated ya Bentar Oh ini Oke Mendapatkan 4G dan 2 bar ya Oke Smart run ya Unlimited ya Tapi tidak muncul nama operatornya Ya tidak apa-apa Oke langsung saja kita tes untuk Kecepatan internetnya ya Dan disini saya akan Screen record saja ya Karena HPnya cuma satu Oke Langsung saja kita coba ya Dan saya akan jelaskan juga untuk Web UI nya untuk Mengerubah Santi Dan juga Nama wifi ya Oke teman teman Langsung saja lanjut Oke teman teman Tadi saya lupa untuk memberitahu Nama wifi dan passwordnya ya Untuk melihatnya kita tinggal klik lagi disini ya Nah seperti ini muncul ya teman teman Oke ini sudah saya pasang kartu smart run unlimited ya Disini nya tidak terlihat Oke teman teman disini saya sudah masuk ke pengaturan wifi ya Oke saya akan sambungkan nama wifi nya ini yang paling atas ini ya Oke kita masukkan passwordnya Yang sama seperti tadi ya Kita masukkan passwordnya disini Kita down Dan kita connect Nah oke teman teman disini setelah terkonek kita akan melihat konfigurasinya terlebih dahulu ya Kita klik disini Oke Salah ya Kita tekan nama disini untuk melihat gateway nya ya Kita ke manage Kita klik ini Lalu di DHCP nya kita klik status ya Status Oke Atau kita Oke bagian gateway ini adalah Untuk nanti ya Kita buka di chrome untuk pengaturannya di gateway ini Oke langsung saja saya ke chrome Oke disini teman teman kita Kita ketikan yang tadi ya 192 ini ya Di atas ini Seperti ini Kita klik Oke sudah masuk ya teman teman Tapi jangan lupa kita Cintang ini nya dulu ya Supaya Kadang ada yang gak bisa kok gak dicintang ini ya Desktop sheet ini ya Oke Saya cintang dulu Oke sudah masuk lagi ya Untuk username dan password nya ini biasanya admin ya Admin kecil semua Admin Terus disini juga Admin Oke kita aku Oke untuk mengaturannya seperti ini ya Ada quick setup nya ya Disini saya skip saja Saya klik ini dan saya skip ya Karena sudah saya setup tadi Oke Ya untuk dashboard nya seperti ini ya Oke seperti ini teman teman bisa lihat Oke Seperti ini ya Dan ada auto apnya disini Oke disini Untuk network cellularnya Smart friend ya Disini ya teman teman Smart friend Oke untuk mengganti password dv dan namanya ya Biasanya teman teman menanyakan seperti itu Kita klik di wireless Oke nah Lalu kita ke Wireless security ini ya Nah oke disini kan ada namanya Teman teman pen Bisa mengubah sesuka teman teman Oke disini tidak saya ubah Kita langsung saja coba untuk internetnya ya Teman teman Jadi saya sudah berpindah tempat ya Ini di depan rumah ya Ini jendela rumah Oke dan modem nya disini sudah saya hidupkan Seperti ini ini kartunya masih sama ya smartphone unlimited juga ini oke langsung saja kita coba buka youtube dan speed test lagi ya teman teman oke langsung saja ke videonya oke teman teman jadi disini saya sudah tersambung di V nya namanya sama ya masih sama belum bisa ubah dan kita akan coba untuk speed test disini kita coba untuk speed test ya teman teman oke sudah terbuka speed test nya kita ganti dulu ya server nya ke server terdekat rumah saya di Anusmantoro Teknologi atau di Semarang disebutnya Udinus ya teman teman oke kita coba langsung go dan untuk VV nya masih sama tersambungnya dan untuk upload nya disini teman teman bisa lihat ya lumayan ya dapat 13 mbps ya teman teman oke sudah selesai untuk download nya dan kita coba ke upload nya disini oke untuk upload nya disini dapat di 4,36 mbps ya teman teman oke kita lihat modem nya ya masih di tempat yang sama seperti tadi di depan rumah ya oke ini kartunya smart friend sama ya oke lanjut untuk tes youtube disini kita coba membuka youtube oke untuk youtube nya lumayan lemot ya loading nya disini nah oke sudah terbuka aplikasinya oke untuk internet nya disini lumayan kenceng ya untuk membuka youtube ya ini kenceng banget sih oke mungkin karena di screen record juga ya jadi lumayan ngelag teman teman mungkin segitu dulu video review modem build movimax dari saya jangan lupa untuk like comment dan subscribe and see you on the next video bye bye bye